Intro Gelaran Pesta Demokrasi Pemilihan Umum 2019 di Indonesia akhirnya berlangsung kemarin. Sejumlah selebritis pun begitu antusias untuk bisa menggunakan hak pilihnya, menentukan presiden dan calon wakil presiden. Selebritis kondang Raffi Ahmad begitu bersemangat saat mendatangi lokasi tempat pemungutan suara yang tak jauh dari rumahnya di kawasan Andara, Jakarta Selatan. Meski mengaku tengah sakit bersama sang istri Nagita Sulawina, juga buah hati mereka Rafatar Malik Ahmad, Raffi memilih naik sepeda motor menuju TPS. Ini tadinya jam 8 mau ke TPS, cuman karena nggak enak badan, ini baru jam setengah 10 kurang, ini baru bangun. Hal yawan, kan kita mau nyoblos sama gigi. Rafatar, sini! Ikut nggak? Ya kayaknya pada nyoblos emang nggak di komplek, karena kita keluar komplek. Keluar komplek jadi kayaknya kita naik motor aja deh, naik motor. Mau ikut nyoblos nggak? A nyoblosnya apa kalau A sih? Kemarin ditanya A. A nyoblos? 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 271 atas nama Nagita Slavina, 2, 3, 4, 5. Kok mana? A nyoblos? A nyoblos? Atas nama Rafi Farid Ahmad. A nyoblos? Tahun ini adalah pemilu pertama bagi Rafi. Selama ini, Rafi memilih golput, meski namanya sudah masuk sebagai anggota daftar pemilih. Lantas, apa yang membuat Rafi kali ini tidak golput? Sejujurnya, 5 tahun yang lalu gue tidur. Oh, jadi golput di sana. Sekarang gue memutuskan, gak boleh golput. Gue pernah merasakan waktu 5 tahun yang lalu gue ketiduran sama. Gue setiap kali mau pemilu sakit. Enggak harus ada yang disesali, ataupun kemarin yang terjadi sudah terjadi. Yang sekarang karena, ya gue tuh belum pernah nyoblo seumur hidup. Ini bersekali ya, sudah tahu. Ini berdara. Tadinya gue orang yang cuek, cuman sekarang kita gak beli cuek.